Dia melihat sakit hati dan kengganan di mata Tantai Huangqing. Kincuan merasa sakit hati saat melihat tatapan Tantai Huangqing. Kata-kata Tantai Huangqing masih bergema di telinganya, tapi gambar itu perlahan menghilang. Tiba-tiba, Kincuan merasa menyesal. Dia menyesal datang ke sini, menyesal melihat benda bercahaya ini. Tapi semuanya sudah terjadi. Jika dia ingin menebusnya, dia hanya bisa pergi ke kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Tapi tempat ini hanyalah sebuah legenda. Ada banyak legenda di dunia ini, dan salah satunya adalah tentang Dewi Mistik Sembilan Langit ini. Deli Empyrean adalah eksistensi legendaris di benua itu. Dia adalah eksistensi tertinggi. Untuk menekan Raja Iblis legendaris, Naga Iblis Bersayap 12, dia mendirikan kuil Dewi Empyrean. Kedua belah pihak telah bertarung berkali-kali, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Pada akhirnya, Dewi Mistik Sembilan Surga berubah menjadi Batu Dewi Mistik Sembilan Surga dan menekan Naga Iblis Bersayap 12. Ceritanya seharusnya berakhir di sini, tetapi dikabarkan bahwa Naga Iblis Bersayap 12 tampaknya telah menyerap semacam kekuatan, menyebabkan Batu Sembilan Langit Mistik hancur. Itu pecah menjadi sembilan bagian dan tersebar di seluruh dunia. Setiap bidak berisi kekuatan dan warisan misterius. Batu Sembilan Surga Mistik akan secara otomatis mengenali pemiliknya, tetapi pemilik juga akan mewarisi misi pemilik sambil menerima manfaat Batu Sembilan Surga Mistik. Misinya adalah untuk menekan dan membasmin Naga Iblis Bersayap 12. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Kincuan berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Dia tidak merasakan apa-apa dengan Tante Huang Ching di sekitarnya, tapi sekarang, seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Kincuan yang berkepala kacau memikirkan Sue Kiansun. Sue Kiansun pergi agar tidak membuatnya khawatir. Dia hanya memiliki umur 10 tahun, kecuali dia menemukan buah kebangkitan surga dan bumi. Tapi kemungkinan menemukannya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tiba-tiba, Kincuan merasa dirinya sangat tidak berguna. Dia benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Cahaya bulan seperti air, tapi Kincuan tiba-tiba terlihat sangat kuyuh. Sangat berbahaya bagi Tante Huang Ching untuk menekan iblis itu. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Masalah Sue Kiansun muncul lagi di benak Kincuan. Memikirkan rambut seputih salju Sue Kiansun ketika dia pergi, meskipun itu indah, memikirkannya membuat hatinya sakit. Lelah secara mental dan fisik, Kincuan sangat ingin meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Jika dia keluar, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada tuan-tua. Tante Huang Ching baru saja menjadi Master Sekte, dan upacara Sekte Master baru saja berakhir beberapa hari yang lalu. Sekarang, Master Sekte telah pergi. Jika dia pergi keluar dan memberitahu orang lain bahwa Master Sekte telah pergi ke Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menganggapnya sebagai orang gila? Dia pasti akan menemukan Tante Huang Ching. Dia pasti akan menemukannya. Tatapan Kincuan menjadi tegas. Dia ingin pergi ke Istana Surgawi dari Wanita Mistik Sembilan Surga, tetapi prasyaratnya adalah kultivasinya. Dia juga harus menemukan Sue Kiansun dalam 10 tahun dan menyingkirkan aura maut di tubuhnya. Tetapi semua ini membutuhkan kekuatan, kekuatan. Awalnya, Kincuan tidak perlu lagi mendambakan kekuatan. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia haus akan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menjadi seorang seniman bela diri, seseorang harus melepaskan segalanya. Tetapi jika mereka melepaskan segalanya, apakah mereka masih penuh motivasi untuk berkultivasi? Kincuan bingung sejenak. Manusia dilahirkan dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Memotong emosi dan keinginan seseorang pada akhirnya adalah Dao Minor, Dao tanpa emosi. Dao tanpa emosi, atau Dao emosi. Kincuan masih tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa tanpa emosi. Perbedaan antara manusia dan eksistensi lainnya adalah karena emosi. Tanpa sadar, Kincuan melihat bahwa langit sudah berubah cerah. Dia menghabiskan sepanjang malam dengan linglung. Kepergian Tantai Huangqing membuat hati Kincuan sedikit kosong. Tetapi pada saat ini, binatang macan tutul naga merasakan sesuatu. Itu telah menemukan sesuatu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak boleh depresi sekarang. Dia harus bekerja keras dan menenangkan diri. Dia masih harus menyelamatkan Suekiansun dan menemukan Tantai Huangqing. Mengesampingkan pikiran yang mengganggu itu, Kincuan bergegas ke arah Dragon Leopard Beast. Kota kuno ini sangat besar. Sebagian besar orang yang masuk akan menghabiskan waktunya di kota kuno ini karena ada warisan di sini. Kincuan merasakan jarak. Dia akan membutuhkan hampir dua jam untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Dia tidak tahu apakah dia telah meninggalkan kota atau tidak. Mengendarai Dragon Sparrow lima warna, Kincuan meninggalkan kerumunan lebih awal. Dua jam tidak lama, tapi juga tidak singkat. Hanya ada 24 jam dalam sehari. Dan, ketika Kincuan tiba, dia menyadari bahwa dia masih berada di kota kuno. Tapi itu adalah lokasi yang sangat tersembunyi. Tidak hanya tersembunyi, ada juga formasi brilian di sini. Formasi labirin. Kincuan mempelajarinya. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah melewatinya. Ini adalah terowongan bawah tanah. Setelah Kincuan menyadari bahwa dia tidak dapat melewati formasi, dia menemukan dirinya berada di pintu masuk terowongan bawah tanah. Di sini tidak gelap, ada Night Illumination Pulse yang tergantung di dinding terowongan. Hanya mutiara ini saja yang bisa dijual dengan banyak uang. Kincuan berjalan di sepanjang terowongan. Kakinya menginjak lantai batu, menghasilkan suara renyah yang menyebar jauh ke dalam terowongan. Kincuan membuka mata dewa emasnya dan melepaskan beberapa binatang iblis untuk diintai. Di sisi lain, Kincuan membawa musang giyok salju bermata tiga ke depan. Terowongan itu sangat panjang, seolah tidak ada ujungnya. Kincuan tidak terburu-buru. Dia berjalan sekitar satu jam. Terowongan itu panjangnya puluhan ribu meter. Istana Bawah Tanah Matanya menyala. Sebuah istana bawah tanah muncul di depan Kincuan. Tempat ini sangat luas. Ketika dia melihat ke atas, itu hitam seperti langit malam. Istana itu terang benderang. Ada pohon berbunga seperti kristal dengan Night Illumination Pulse tergantung di atasnya. Kincuan melihat sekeliling dan berjalan menuju gerbang istana. Berdiri di gerbang, Kincuan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk tiga kali. Dia mengangkat tangannya dan perlahan mendorong gerbang istana terbuka. Tempat ini bersih. Saat gerbang dibuka, Kincuan melihat bagian dalam istana. Tempat itu menyilaukan, tetapi cahayanya lembut. Itu melamun dan elegan. Namun, ada sebuah patung di sini. Kincuan sedikit gemetar saat melihatnya. Sekilas dia tahu bahwa itu adalah patung Dewa Perang Fajra. Apalagi itu adalah patung orang sungguhan. Itu adalah patung batu yang telah berubah menjadi batu. Ada meja batu di depan patung itu. Warnanya kemasan dan ada beberapa buku di atasnya. Kincuan mengambil salah satunya dan menemukan banyak rahasia. Ini mengejutkan Kincuan. Misalnya, tentang Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga. Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga dan Kuil Dewa Perang berasal dari sekte yang sama. Buku yang dibaca Kincuan tidak hanya menyebutkan Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga dan Kuil Dewa Perang, tetapi juga menyebutkan Sekte Iblis, Kuil Naga Iblis, Naga Iblis Sembilan Surga, dan Raja Naga Iblis Bersayap 12. Rekor-rekor ini sepertinya bukan legenda, tapi nyata. Ada juga Batu Wanita Mistik Sembilan Surga. Dinasti dihancurkan karena Batu Wanita Mistik Sembilan Surga. Karena konstitusi dan alasan lainnya, tidak semua orang dapat dikenali oleh Batu Wanita Mistik Sembilan Surga. Karenanya, dinasti itu hancur. Dengan kehancuran dinasti, Nine Heavens Mystic Lady Stoney menghilang. Tempat ini menjadi reruntuhan, dan berada di Tanah Harta Karun Gunung Spiritual Tengah. 1372 Menggelengkan kepalanya, Kincuan melanjutkan membaca. Ada banyak catatan di sini, tapi tidak banyak. Itu memungkinkan Kincuan untuk mengetahui bahwa di atas alam Sein, masih ada alam naga, alam abadi. Di atas Sein Rilem adalah alam maha kuasa. Untuk menjadi ahli Rilem maha kuasa, seseorang harus melalui kesengsaraan hidup dan mati. Kincuan memikirkan plat perak pembebasan dari kematian. Item itu bisa digunakan untuk menghindari kematian selama life and death calamity. Pada saat ini, seseorang dapat memahami betapa berharganya kartu pembebasan kematian perak. Mahha kuasa akan mengalami malapetaka hidup dan mati setiap kali mereka menerobos. Setiap malapetaka hidup dan mati memiliki bahaya kematian. Oleh karena itu, pada level itu, kartu pembebasan kematian perak sangatlah berharga. Yang maha kuasa, yang maha kuasa harus melalui sembilan atau bahkan sepuluh kesengsaraan hidup dan mati sebelum mereka dapat mencapai tahap setengah langit. Setelah tahap setengah surgawi adalah tahap surgawi. Semua ini mengharuskan seseorang untuk mengalami banyak kesengsaraan hidup dan mati dan memperbaiki tulang seseorang untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Karena kesengsaraan hidup dan mati, Kincuan sekarang berada di alam bijak tingkat ke-6. Dia masih agak jauh dari menjadi maha kuasa. Namun, dia yakin itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ini karena dia masih memiliki formasi dan kursi dewa. Lagi pula, jimatnya sudah mencapai level ke-12. Selain itu, Kincuan memiliki benih abadi di tubuhnya. Namun, Kincuan tahu bahwa melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Dia tidak bisa tidak sabar. Dia perlu mengumpulkan kekuatannya, dan ketika waktunya tepat, dia secara alami akan menerobos. Kincuan menyingkirkan buku-buku dasar. Pada saat ini, Kincuan memandangi patung batu itu. Itu adalah patung batu dewa Perang Fajra. Perasaan keakraban itu terlalu kuat. Begitu tangan Kincuan menyentuh patung itu, cahaya kemasan melintas dan memasuki tubuh Kincuan. Engah! Warisan Fajra Wargot telah menembus. Ini membuat Kincuan sedikit terkejut. Faktanya, Dewa Perang Fajra Kincuan awalnya berada di alam kedua, tetapi sekarang telah langsung menembus ke alam ketiga. Kemampuan yang diperoleh dari warisan dapat terus ditingkatkan. Selama satu atau dua level dapat ditingkatkan, pada waktunya, mereka bahkan dapat melampaui warisan. Kincuan merasa bahwa kekuatan Fajra Wargot di tubuhnya menjadi lebih kuat. Fisik dan keterampilannya telah mengalami perubahan luar biasa. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sayang sekali dia tidak membuat terobosan dalam kultivasinya, tetapi dia mencapai puncak alam bijak tingkat enam. Ada celah besar antara alam bijak tingkat ke-enam dan ke-tujuh. Kincuan tidak terkejut bahwa dia tidak menerobos. Melihat sekeliling, tempat ini sebenarnya adalah makam bawah tanah dan warisan Dewa Perang Fajra. Kincuan sudah memiliki warisan Dewa Perang Fajra, jadi dia membiarkan warisan Dewa Perang Fajra menerobos ke alam berikutnya. Jika orang lain datang tanpa warisan Dewa Perang Fajra, mereka akan mendapatkannya. Singkatnya, hal yang paling berharga di sini adalah warisan. Kincuan juga sangat senang. Lagi pula, sangat sulit untuk membuat terobosan dalam warisan Fajra Wargot. Selain itu, manfaat yang akan dia terima dari membuat terobosan tidak kalah dengan manfaat yang akan dia terima dari mendapatkan warisan Fajra Wargot untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, Kincuan sangat senang. Kincuan membungkuk ke patung batu dan kemudian mundur. Kembali ke arah kita datang. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat. Begitu dia keluar dari barisan, dia menemukan dirinya dikelilingi. Berat, apa yang kamu dapatkan? Keluarkan. Kincuan baru saja keluar, dan dia sudah tahu bahwa dia sedang diikuti. Memikirkan kembali bagaimana dia dalam keadaan linglung, dan bagaimana dia datang ke sini bersama Tante Huang Ching, ditambah insiden dengan keluarga Gong Liang, tidak aneh jika dia diikuti. Dia ceroboh kali ini. Fakta bahwa pihak lain berani mengikutinya berarti mereka sangat kuat. Kincuan menatap orang yang berbicara. Pikiran pertamanya adalah bahwa pihak lain berasal dari keluarga Gong Liang, tetapi dia tidak yakin. Itu adalah pria kekar yang terlihat seperti beruang, dan dia memiliki aura yang ganas dan kejam. Dia tampak garang, dan rambutnya tebal. Dia memegang dua kapak hitam besar di tangannya, dan mereka memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Seorang pria muda yang berdiri di samping pria itu mencibir, apakah kamu tuli? Serahkan, jangan paksa aku untuk menunjukkan kekuatanku. Siapa kamu? Kincuan bertanya. Kincuan sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia sedang tidak ingin bermain dengan orang-orang ini. Berat, tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak. Kami hanya mencari kekayaan, dan kami tidak membunuh orang. Tetapi jika kamu tidak bekerja sama, kami tidak keberatan membunuhmu. Pria itu memandang Kincuan, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Kincuan tahu bahwa tidak mungkin orang-orang ini tidak membunuh orang. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya melintas, dan dia meninju. Peng! Pria muda sebelumnya dikirim terbang oleh tinju Kincuan. Kincuan sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia sedang tidak ingin bermain dengan mereka. Dia mengirim pemuda itu terbang dengan pukulan, dan dia menggunakan Diamond God Dragon Klaw ke arah Elder Bear. Elder Bear tidak menyangka Kincuan akan menyerang secara langsung. Terburu-buru, kapak raksasa di tangannya menebas ke arah Kincuan. Tapi dia terlalu lambat. Diamond God Dragon Ball Kincuan langsung mengirim Elder Bear terbang sebelum kapak menyapu. Seolah-olah dia telah ditabrak oleh gunung kecil. Dia menginjak tanah. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Sebagian orang di sekitar meninggal, dan beberapa terluka. Adapun Kincuan, dia menggunakan injakan ini untuk maju. Dalam sekejap, dia mengejar Elder Bear. Cakar naga dewa berlian. Terdengar raungan marah, dan auranya menakutkan. Jangan bunuh aku, aku bisa memberitahumu di mana harta itu berada. Elder Bear berteriak. Kincuan bersiap untuk membunuhnya, tapi dia berhenti sekarang. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kincuan berkata dengan tenang. Aku tidak berani, aku tidak berani. Elder Bear berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, wajahnya pucat dan dia sudah terluka. Tapi lebih dari itu, dia ketakutan. Tubuhnya bermandikan keringat dingin, dan kakinya gemetaran. Dia tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Kakek beruang telah berkali-kali datang ke tanah berharga di Gunung Spiritual Tengah. Dia secara tidak sengaja menemukan formasi susunan di sini, tetapi dia tidak bisa memasukinya. Jadi dia telah mencoba memikirkan cara. Kerja kerasnya terbayar, dan dia berhasil mendapatkan beberapa item khusus dari Master Formasi Array. Dia akhirnya bisa masuk, tapi durasinya terlalu singkat. Setelah dia masuk, dia diteleportasi sebelum dia bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Saat dia merasa jengkel, dia melihat Kincuan memasuki formasi lain, jadi dia punya ide yang bengkok. Namun, dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Tuan, saya akan memberi tahu Anda. Jangan bunuh saya, oke? Elder Bear memohon belas kasihan Kincuan. Selama kamu tidak berbohong padaku, aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika kamu berani berbohong padaku, kamu bisa memikirkan konsekuensinya sendiri. Atau kamu bisa bunuh diri sekarang. Ketika saatnya tiba, kamu akan melakukannya tahu bahwa bunuh diri adalah harapan yang luar biasa. Kincuan menatap dingin ke Elder Bear. Tidak, tidak, jangan khawatir. Nada Elder Bear menjadi lebih hormat. Sekarang, hidupnya ada di tangan Kincuan. Segera, mereka tiba di lokasi lain. Lokasi ini bahkan lebih tersembunyi. Jika bukan karena Elder Bear yang memimpin, akan sangat sulit untuk menemukan tempat ini. Ada juga labirin di sini, dan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Melihat formasi, Kincuan tahu bahwa dia tidak berbohong padanya. Namun, Kincuan memikirkan tentang patung Dewa Perang Fajra di istana sebelumnya. Apakah ini istana atau kuil Dewa Perang? Kincuan sangat bingung. 1373 Kincuan membawa Elder Bear ke dalam formasi. Alasan mengapa Elder Bear masuk adalah agar yang lain tahu tempat mereka. Itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah jika sekelompok besar orang datang. Itu adalah lorong yang sama, tetapi tampak lebih luas dan lebih terang. Kali ini, Kincuan mempercepat dan bergegas ke depan. Namun, mata emasnya masih terbuka, menutupi sekeliling. Tidak ada yang bisa lepas dari mata Kincuan. Aula. Matanya menyala. Itu juga sebuah aula, tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanyalah aula samping. Ini adalah aula utama. Kincuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan memasuki aula. Dia melihat patung batu di aula. Itu hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi yang di sini lebih megah dan lebih besar. Apa yang sedang terjadi? Kincuan tidak mengerti. Itu hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi levelnya lebih tinggi. Kincuan tidak melihatnya kali ini. Dia meletakkan buku-buku itu di atas meja batu dan meletakkan tangannya di atas tangan patung itu. Roh. Kincuan bergidik, dan seutas energi murni memasuki tubuh Kincuan, dari kesadarannya ke dantiannya, dan bahkan anggota tubuh dan tulangnya. Hampir pada saat yang sama, warisan Fajra Wargot Kincuan memasuki tingkat keempat. Tingkat ketiga ke tingkat keempat juga merupakan daerah aliran sungai, tetapi dia menerobosnya dengan mudah. Jiwa Fajra. Ini adalah untayan energi misterius yang memasuki tubuh Kincuan. Itu adalah aura khusus yang terbentuk antara langit dan bumi. Itu seperti energi lurus langit dan bumi. Jiwa Fajra adalah sama, dan itu langsung diintegrasikan ke dalam warisan Fajra Wargot Kincuan. Ini adalah warisan spiritual Fajra. Kincuan sangat bersemangat. Warisan Fajra Wargot sudah sangat mengasihkan, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan jiwa Fajra di sini. Awalnya, warisan Fajra Wargot hanya dapat dianggap sebagai warisan di atas rata-rata, tetapi sekarang ia memiliki jiwa, ia masuk ke tingkat teratas. Itu adalah kenaikan meteorik. Of. Pada saat yang sama, dia telah menembus ke alam bijak tingkat ketujuh. Kincuan dapat merasakan bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif setelah perpaduan jiwa Fajra dan warisan dewa perang Fajra. Akan sulit bagi ahli Sagerilem untuk melukai Kincuan sekarang. Barang bagus. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia mendapat untung besar. Melihat sekeliling, masih tidak ada apa-apa. Sekarang, Kincuan yakin bahwa Aula ini adalah kuil wargot. Kincuan melihat sekeliling dan berjalan keluar dengan Elder Bear. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Kincuan menepuk bahu Big Bear dan pergi. Kakek beruang merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Tapi melihat bawahannya itu, tidak ada satupun yang tersisa. Tanpa ragu, mereka semua melarikan diri. Ini adalah sifat manusia. Hanya orang idiot yang tidak akan lari saat itu. Elder Bear mengerti bahwa jika dia lari, dia akan beruntung bisa selamat. Kincuan pergi dan berjalan tanpa tujuan. Tresor bis terus mencari peluang. Kali ini, mereka sangat senang mendapatkan jiwa Fajra. Ini adalah jiwa dari warisan dewa perang Fajra. Dengan jiwa Fajra, warisan dewa perang Fajra dapat dianggap telah memasuki peringkat teratas. Suatu hari, dua hari. Tanpa sadar, beberapa hari telah berlalu. Seolah-olah dia telah menggunakan semua keberuntungannya. Dia tidak menemukan apapun selama beberapa hari berikutnya. Namun, saat ini, Kincuan tidak bisa masuk lebih dalam. Hanya tersisa sepuluh hari, dan lima hari telah berlalu. Nanti dan dia tidak akan bisa pergi. Bahkan, beberapa orang berpikir untuk tinggal di dalam selama dua tahun. Selama dua tahun ini, mereka akan mencari harta karun dengan benar. Setelah dua tahun, mereka akan pergi dengan makanan dan kebutuhan. Itu akan menjadi petualangan bagi beberapa orang. Ada banyak orang yang memiliki ide ini. Lagipula, dua tahun bukanlah waktu yang lama. Tetapi orang-orang ini tidak kembali. Ini membuat banyak orang yang ingin meniru mereka menyerah pada ide ini. Kincuan ingin pergi sekarang. Dia benar-benar ingin pergi. Jadi dia memanggil kembali dua terserbis dan segera pergi. Insiden dengan Tantai Huangqing membuat hati Kincuan berat. Pada hari ke-6, Kincuan dihentikan lagi. Empat orang. Setiap dari mereka tidak dapat dikenali. Ekspresi mereka ganas seperti hantu. Tapi keempat orang ini sangat kuat. Kultifator jahat. Keempat orang itu menghentikan Kincuan. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi dia memandang mereka dan bertanya, Siapa kamu? Anak muda, kamu tidak mengikuti aturan. Kami adalah pelindung aturan. Seseorang perlahan berkata, suaranya seperti logam. Pelindung aturan. Benar-benar lelucon. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pelindung aturan? Kincuan bertanya. Aturan langit dan bumi ditentukan oleh langit dan bumi. Aturan dunia roh tengah, dunia langit timur, dan dunia langit barat secara alami ditentukan oleh manusia. Kami adalah pelindung aturan. Pria itu perlahan berkata. Sekarang, kamu punya kesempatan. Bergabunglah dengan kami dan jadilah pelindung peraturan. Pria itu melanjutkan. Tidak tertarik. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Saya tidak tertarik pada kalian. Kincuan dengan acuh-ta'acuh berkata. Karena sudah seperti ini, maka kita akan mengikuti aturan. Ikutlah dengan kami ke Hall of Laos. Pria itu berkata. Bagaimana jika aku tidak? Kata Kincuan. Tampaknya kamu masih belum memahami Hall of Laos kami. Di dunia roh tengah, dunia surga timur, dan dunia surga barat, tidak ada yang bisa melawan Hall of Laos. Pria itu dengan percaya diri berkata. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka Hall of Laos menjadi begitu kuat. Mereka benar-benar menemukannya. Harus diketahui bahwa ini adalah tempat yang tidak mencolok di dunia roh tengah. Hall of Laos-mu sangat kuat. Mengapa kamu mengincar sosok kecil sepertiku? Kota Yuan Selatan sangat kecil. Bagaimana Anda memperhatikan saya? Kincuan sangat penasaran. Kami bertanggung jawab atas Kota Yuan Selatan. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan melaporkannya. Pria itu berkata. Kincuan mengerti. Meskipun Hall of Laos kuat, orang-orang di depannya ini hanyalah kentang goreng kecil. Meskipun mereka kentang goreng kecil, mereka mewakili Hall of Laos. Mereka memiliki status yang sangat tinggi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Karena itu, mereka mengembangkan kebiasaan tidak terkendali. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kincuan dengan acu-ta'acu berkata. Bunuh kami. Jangan bilang kamu punya kemampuan. Bahkan jika Anda melakukannya, apakah Anda berani? Jika Anda membunuh kami, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk bersembunyi. Bahkan jika Anda lari ke ujung bumi. Anak muda, bangun. Ikutlah dengan kami. Pria itu dengan jijik tertawa. Kakak, mengapa kamu membuang-buang waktu dengan orang ini? Bunuh saja dia. Kedua gadis yang baru saja kita tangkap benar-benar cantik. Sebentar lagi, kita akan bermain dengan mereka sesuka hati. Pria di sebelahnya tertawa nakal. Uh. Kincuan bergerak. Dia langsung meninju orang yang berbicara. Ukulan keras. 1374. Awalnya, Kincuan tidak berniat membunuh orang-orang ini. Apapun alasannya, dia tidak bermaksud membunuh mereka. Tapi kata-kata orang ini telah membangkitkan niat membunuh Kincuan. Kincuan tidak menganggap dirinya sebagai orang yang baik. Dia bukan penyelamat, tapi dia adalah orang yang baik dan penyanyang. Jika dia bisa membantu orang lain, dia akan dengan senang hati membantu mereka yang membutuhkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah orang ini juga orang yang baik. Dikatakan bahwa Anda harus melakukan sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan mendapat masalah. Kincuan jelas tentang ini. Tetapi jika keluarga atau wanitanya yang bermasalah, maka itu masalah lain. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyelesaikannya, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Orang-orang ini bukanlah orang baik. Mereka mengenakan kedok keadilan, dan mereka bahkan lebih hina daripada orang jahat itu. Oleh karena itu, Kincuan harus bertindak. Adapun Hall of Louse, bahkan jika Kincuan tidak tahu, dia bisa menebaknya. Oleh hukum seharusnya menjadi sekte super, tapi ini hanyalah benteng kecil. Bahkan jika semua orang di sini mati, itu tidak akan mengganggu orang-orang penting di Hall of Louse. Oleh hukum, berani menggunakan nama seperti itu, sepertinya mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri. Bagaimanapun, baik itu hukum atau hukum, semuanya adalah hal yang sangat halus. Legenda mengatakan bahwa yang kuat menciptakan hukum dan hukum, sedangkan yang lemah mengikutinya. Untuk menerobos, seseorang harus melanggar hukum itu dan membuat hukumnya sendiri, seperti membuat Dao sendiri. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu jauh. Dia membunuh orang itu dalam satu gerakan. Jiwa Fajra telah bergabung dengan warisan Fajra Wargot, dan kekuatan Kincuan secara alami menakutkan. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan orang-orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa Kincuan akan menyerang. Selain itu, mereka tidak sekuat Kincuan. Kecepatan Kincuan seperti hantu, dan dia menyerang dengan palu dewa tempah yin yang yang liar. Uh! Karena dia telah membunuh orang ini, tidak perlu membiarkan yang lain hidup. Mereka semua serigala dari suku yang sama. Membunuh mereka tidak hanya tidak akan membuatnya bersalah, tetapi juga akan memberinya karma baik. Sebelumnya, dia telah membunuh iblis tua, iblis tua yang membantai seluruh kota. Dia telah memperoleh banyak kekuatan karma, dan itu benar-benar membangkitkan kekuatan karmanya. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengolah tubuh karma. Tubuh kebaikan sangat berguna untuk mengembangkan tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Kebangkitan power of merit membutuhkan kesempatan. Kalau tidak, mengapa hanya ada sedikit orang di dunia yang mengembangkan kekuatan kebaikan? Membunuh orang-orang ini terlalu mudah bagi Kincuan. Setelah Kincuan pergi, kelompok itu muncul di tempat yang sama seperti sebelumnya. Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka. Salah satunya adalah Tuan Muda Gong Liang. Kincuan, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu berani membunuh seseorang dari Hall of Laos. Sungguh berani. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Tertawa Gong Liang. Tuan Muda, haruskah kita pergi ke Hall of Laos? Tidak, kita tidak harus terlalu langsung. Kita hanya perlu memberi tahu orang-orang dari Hall of Laos. Kali ini, ada orang-orang dari Hall of Laos. Aku punya memori kristal di sini. Ini satu penggunaan waktu, dan saya merekam semua yang terjadi sekarang. Kami hanya perlu menunjukkannya keolah hukum, kata Tuan Muda Gong Liang dengan gembira. Kristal memori dikategorikan menjadi penggunaan satu kali, penggunaan ganda, dan bahkan penggunaan permanen. Memori kristal dapat menyimpan beberapa kenangan untuk dilihat. Namun, kristal memori sangat berharga, terutama yang memiliki banyak kegunaan dan penggunaan permanen. Nilai mereka hampir sebanding dengan harta karun. Setelah Kincuan pergi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini, Kincuan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia tiba-tiba memikirkan benih abadi di kolam darah di kediaman tengahnya. Dia memanggil beruang naga emas bumi dan duduk bersila di punggungnya. Ekspresinya berubah. Kumpulan darah di kediaman tengahnya telah kehilangan lebih dari setengah darah esensinya. Darah esensi bisa diregenerasi, tapi sangat lambat. Darah esensi adalah sumber kekuatan garis keturunan seseorang. Dengan konstitusi Kincuan, darah esensi Kincuan pasti sangat kuat. Namun meski begitu, dia telah menyerap lebih dari setengahnya. Memikirkannya saja membuat Kincuan ketakutan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan mati seketika. Darah esensi mereka akan habis, dan mereka secara alami akan mati. Sekarang benih abadi mulai berkecambah, Kincuan dapat dengan jelas merasakan perubahan di dalamnya. Benih abadi mengalir melalui darahnya ke lautan kesadarannya. Itu berakar di galaksi kesadarannya. Itu tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pohon anggur berwarna hijau, giyok tumbuh. Itu sangat kecil, tetapi kekuatan hidupnya sangat menakutkan. Ledakan Gelombang energi spiritual yang kuat dipancarkan dari pohon anggur hijau kecil dan segera mengalir ke setiap bagian tubuh Kincuan. Seluruh tubuhnya terasa seolah telah dibersihkan oleh energi spiritual. Energi spiritual terintegrasi ke dalam tubuh Kincuan, dan kesadarannya, sungai bintang, pohon anggur naga emas, sembilan naga ilahi. Sungguh benih abadi yang kuat, kata Kincuan setelah sekian lama. Benih abadi benar-benar benih abadi. Itu membersihkan tubuh dan meningkatkan ki abadi seseorang. Meskipun tidak ada perubahan dalam kultifasinya, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dan ini baru permulaan. Jika benih abadi tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, seberapa kuatkah itu? Mulai sekarang, dia memiliki aset besar lainnya. Itu adalah aset yang sangat istimewa, benih abadi. Mata Kincuan berbinar. Dia menyadari bahwa dia seharusnya bisa menyingkirkan energi maut di tubuh Sue Kiansun sekarang. Tapi di mana dia sekarang? Kincuan jengkel. Wanita ini, dia pasti akan menghukumnya setelah dia menemukannya. Dia tidak percaya padanya. Setelah dia pergi, dia akan mencari Sue Kiansun. Dunia begitu besar, ke mana dia harus pergi untuk menemukannya? Kincuan sangat tersesat. Sehari sebelum dia pergi, Kincuan kembali ke pintu masuk. Tapi suasana di sini aneh, dan ada banyak orang di sini. Iya, orang-orang dari balai hukum. Karena orang-orang ini terlihat persis sama dengan orang yang dibunuh Kincuan. Mereka mengenakan pakaian yang sama, dan mereka semua memakai topeng yang terlihat seperti hantu. Saat ini, jumlahnya lebih dari seratus. Mereka menatap Kincuan, dan niat membunuh mereka langsung menyebar ke arah Kincuan. Kincuan tertegun. Naluri pertamanya adalah dia terekspos. Beberapa penjaga hukum yang dia bunuh terungkap. Tapi Kincuan tidak mengerti mengapa dia diekspos. Beraninya kamu. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani membunuh seseorang dari Aula Hukum. Seorang pria yang mengenakan topeng yang jelas lebih lembut dari yang lain berjalan keluar. Saya sangat penasaran. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya membunuh mereka? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tenang. Apakah kamu tahu tentang kristal memori? Kriya itu berkata dengan tenang. Kincuan tahu. Memikirkan kembali, dia tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar. Lagi pula, tempat ini terlalu terpencil, dan dia tidak menyangka akan ada orang di sini. Pihak lain pasti melihatnya, jika tidak, mereka tidak akan mengerahkan begitu banyak orang. Ini membuat Kincuan mengerutkan kening. Dia secara alami tidak ingin menyinggung Hall of Law. Begitu dia melakukannya, itu akan lebih merepotkan daripada plaster kulit anjing. 1375 Bagaimanapun, itu adalah faksi besar. Aku merasa seseorang menjebakku. Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Kata Kincuan. Dia memikirkannya. Jika ada seseorang di sana, mereka pasti berada jauh dan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Karena seseorang ingin menyakitinya, dia harus membuat jijik orang yang ingin menyakitinya. Pertanyaan kasual Kincuan mengejutkan pria di depannya. Karena kristal memori adalah barang sekali pakai. Dan jaraknya jauh. Dari jauh, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah Kincuan. Juga, kristal memori ditemukan, secara tidak sengaja, sekali. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa curiga. Mengapa mereka memberikannya kepadanya? Apakah itu benar-benar menjebaknya seperti yang dikatakan pemuda itu? Kincuan melihat keraguan-raguan pria itu. Dia yakin pria itu tidak bisa memastikan identitasnya. Dia menghela nafas lega. Selama dia tidak mengakuinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pakaian, figur, dan penampilan yang kulihat adalah milikmu. Ketika pria itu mengatakan itu, dia menatap Kincuan. Matanya setajam pisau. Kincuan tersenyum. Pria itu ingin melihat reaksinya untuk membuat deduksi. Tapi mata Kincuan sejernih air. Dia menggelengkan kepalanya, karena ini adalah pembingkaian, maka seseorang pasti meniru saya. Secara alami, mereka harus meniru pakaian, penampilan, dan bahkan tingkah laku saya. Anda adalah orang yang cerdas. Lebih baik jika Anda tidak tertipu. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Kincuan tahu bahwa pria itu mengerutkan kening. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Oke, aku harap kamu tidak melakukannya. Tapi jika aku mengetahuinya, percuma saja kamu lari ke ujung dunia, pria itu berkata dengan dingin. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan keluar. Sebenarnya, banyak orang telah pergi. Dalam waktu kurang dari sehari, itu akan ditutup. Tidak banyak orang yang tersisa di sini. Kincuan memikirkannya saat dia berjalan. Dia memikirkan siapa yang melakukannya. Dari semua orang yang dia sakiti, yang paling dia benci adalah keluarga Gong Liang. Masalah ini harus terkait dengan keluarga Gong Liang. Mungkin mereka ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman. Namun, pada saat ini, sekelompok orang menghentikan Kincuan. Ketika Kincuan melihat ini, dia tertawa. Saat dia memikirkan Klan Gong Liang, Klan Gong Liang tiba. Orang-orang ini memblokir jalan Kincuan, dan Tuan Muda Gong Liang ada di antara mereka. Banyak orang berkumpul di sekitar. Banyak dari mereka mengenali Kincuan karena Tantai Huang Ching. Namun, banyak dari mereka yang sangat penasaran. Di mana Dewi Tantai? Semua orang tahu bahwa Peri Tantai dan Kincuan bersatu. Keduanya masuk, lalu Kincuan keluar sendirian. Bagaimana dengan Peri Tantai? Pertanyaan ini langsung menyebar. Saat ini, sudah waktunya bagi semua orang untuk kembali. Karena masih ada hampir satu hari tersisa, tidak perlu terburu-buru untuk segera keluar. Lagi pula, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kamu Kincuan, Klan, hari ini, kami akan melawanmu sampai mati. Setelah pertarungan ini, kami akan menghapus semua keluhan kami sebelumnya. Seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata. Dia memancarkan aura mewah, dan temperamennya lembut. Dia memiliki aura yang bermartabat tentang dirinya. Sekali pandang dan siapapun bisa tahu bahwa dia adalah orang berstatus tinggi. Kincuan memandangnya dan berkata dengan acu tak acu, Sejak awal, dia menyinggung perasaanku, tapi aku tidak membunuhnya. Sekarang dia melakukannya lagi, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Saat Kincuan berbicara, dia menunjuk Tuan Muda Gong Liang. Bagaimana kalau kita bertarung hari ini untuk menyelesaikan keluhan kita? Pria parubaya itu berkata dengan murah hati. Aku tidak tahu apakah kamu adalah Tuan Klan Gong Liang, Tapi aku tidak akan mengatakan bahwa aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Jika kamu punya nyali, kamu bisa bertarung dengan nyawa semua anggota Klan Gong Liang di sini. Mari kita lihat apakah aku memiliki kemampuan untuk memusnahkan kalian semua. Kincuan menatapnya dengan dingin. Pria parubaya itu tertegun. Dia tidak menyangka Kincuan begitu kejam. Kincuan, kaulah yang membunuh orang-orang dari Hall of Lhows. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kristal ingatan itu juga milikku. Tuan Muda Gong Liang berteriak. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Bahkan orang-orang dari Hall of Lhows menatap Kincuan. Kincuan memandang Tuan Muda Gong Liang dan tertawa, Apakah kamu babi? Kata-kata Kincuan menyebabkan beberapa orang tertawa. Ekspresi Tuan Muda Gong Liang tegas. Kincuan, kamu tidak berani mengaku membunuh seseorang. Pria macam apa kamu? Apakah kamu berani bersumpah? Apakah Anda berani bersumpah bahwa Anda tidak membunuhnya? Ekspresi Kincuan masih tenang. Kau lebih bodoh dari babi. Kincuan, aku berani bersumpah bahwa aku tidak membunuhnya. Jika Anda tidak membunuhnya, maka bersumpahlah. Apakah kamu berani? Tuan Muda Gong Liang berteriak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku bersumpah? Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda memprovokasi saya lagi, saya akan membunuh Anda di tempat. Sepertinya kamu sudah lupa. Setelah mengatakan itu, Kincuan melangkah ke udara. Dalam sekejap, dia mengeksekusi sembilan langkah menentang surga. Langit dan bumi menjadi gelap. Suasananya begitu menindas sehingga seolah-olah air akan menetes. Serangan suci. Itu tidak bisa dihindari. Itu mengabaikan sejumlah pertahanan dan langsung menyerang Tuan Muda Gong Liang. Uh, seperti kekalahan. Dia meninggal di tempat. Mendominasi. Dia telah membunuh Tuan Muda Gong Liang di depan begitu banyak orang. Kesunyian. Itu bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan orang-orang dari Hall of Lhows terdiam. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka bahkan percaya bahwa orang-orang itu dibunuh oleh Kincuan. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Kincuan membuat mereka ragu. Mereka berasal dari Hall of Lhows, tapi mereka hanyalah cabang di dalam cabang. Jika mereka membuat marah seseorang yang kuat, itu tidak berarti tidak ada yang berani membunuh mereka. Sekarang Kincuan telah menunjukkan kekuatannya, mereka khawatir. Mereka saling menatap dan mengangguk. Sebenarnya, Kincuan ingin mengejutkan mereka. Jika Hall of Lhows tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dia tidak keberatan membunuh mereka. Bagaimanapun, Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Hall of Lhows. Setelah membunuh Tuan Muda Gong Liang, Kincuan menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Dia mungkin bisa membunuh pemuda ini, membalas dendam, melampiaskan amarahnya, dan menjadi terkenal. Tapi ada juga kemungkinan mereka semua akan mati di sini. Mempertaruhkan. Beberapa orang suka mengambil risiko, sementara yang lain secara alami takut pada mereka, terutama ketika hidup mereka dalam bahaya. Pria paruh baya itu tidak suka mengambil risiko, apalagi nyawanya dalam bahaya. Dia memiliki apapun yang dia inginkan. Uang, kecantikan, semuanya. Dia belum cukup menikmatinya. Jadi, dia tidak mau mengambil risiko. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tidak mau. Tuan Muda Gong Liang sudah mati. Inilah hasilnya. Jika dia berhenti hari ini, akan ada waktu yang lama di masa depan. Ayo pergi. Ekspresi pria paruh baya itu jelek saat dia membawa orang-orangnya pergi. Kincuan juga ingin pergi. Kincuan tidak bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Tapi kali ini, keluarga Gong Liang telah kehilangan muka. Berita akan menyebar dengan cepat. Kincuan tidak memiliki banyak saham. Dia mengendarai burung pipit naga lima warna kembali ke Sektesuan. Dua orang datang dan satu orang pergi. Memikirkannya saja membuatnya merasa kecewa. Pada saat yang sama, berita hilangnya muka keluarga Gong Liang dan hilangnya Tantai Huang Ching menyebar. Hanya ada satu versi cerita, Tantai Huang Ching telah meninggal. Ketika dia kembali ke Sektesuan, banyak orang menyambut Kincuan. Tapi mereka juga bingung. Di mana Tantai Huang Ching? Di mana Master Sekte? Kincuan pergi menemui orang tua itu. Orang tua itu sangat senang melihat Kincuan. Setelah bertukar basa-basi, dia secara alami menyebutkan bahwa Tantai Huang Ching lapar. 1376 Di mana gadis itu? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Pria tua itu bertanya dengan santai. Kincuan terdiam beberapa saat dan berkata, dia pergi ke kuil Dewi Empirean. Orang tua itu terkejut dan menatap Kincuan. Dia ingin melihat sesuatu di mata Kincuan, tetapi masih sangat jelas. Dia percaya pada Kincuan dan merasa bahwa dia benar. Pria tua itu tiba-tiba tampak sangat tua. Kincuan maju dan memegangi tubuh gemetar lelaki tua itu. Orang tua, maafkan aku. Aku tidak berguna. Kincuan berkata dengan menyakitkan. Nak, jangan katakan itu padaku. Ini adalah takdirnya. Ini adalah berkah tersembunyi. Sebenarnya, kupikir dia akan pergi ke dunia yang lebih besar, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini dan sedemikian rupa. Jalan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu tentang legenda kuil Dewi Empirean, tetapi dia mempercayainya karena dia mempercayai Kincuan. Saya menemukan Batu Dewi Empirean di Tanah Harta Karun Gunung Spiritual Tengah. Kincuan dikenali oleh Batu Dewi Empirean. Kincuan merasa perlu memberitahu lelaki tua itu. Orang tua itu merasa lega setelah mendengarnya. Dia memandang Kincuan dan menghela nafas. Kamu harus ceria. Jangan terlalu banyak berpikir. Pergi dan temui gadis itu di masa depan. Jika aku masih hidup, aku berharap bisa bertemu dengannya lagi. Orang tua, aku berjanji padamu bahwa aku akan menemukan Kincuan dan ikut dengannya untuk menemuimu. Kincuan berkata dengan serius. Bagus, sudah cukup, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Orang tua, siapakah Master Gerbang Suanmen? Kincuan bertanya. Dia tahu bahwa berita tentang Tantai Huang Ching akan segera menyebar. Kamu juga akan meninggalkan tempat ini, kan? Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata. Kincuan mengangguk. Kapan? Orang tua itu bertanya. Segera, Kincuan bisa menyembuhkan Suek Yansun sekarang, jadi dia secara alami ingin menemukannya. Lagi pula, dia hanya punya 10 tahun. Beritahu saya ketika Anda pergi. Tidak apa-apa, saya akan mengurus gerbang surgawi untuk saat ini, kata lelaki tua itu. Di sekte Suanmen, Kincuan tidak khawatir tentang kelangsungan hidup. Bukannya mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa dia. Kincuan memberitahu lelaki tua itu bahwa dia akan pergi dalam 3 hari. Dalam 3 hari ini, berita di luar sudah menyebar seperti api. Klan Gongliang telah kehilangan banyak muka saat ini. Peri Tante telah binasa di tanah berharga di Gunung Roh Tengah. Ini membuat banyak orang merasa sangat disayangkan. Yang abadi seperti itu pergi begitu saja. Banyak orang merasa itu sangat disayangkan. Banyak orang di gerbang mendalam membenci Kincuan, termasuk gerbang jimat. Tidak ada jalan lain. Kincuan tidak punya cara untuk menjelaskan bahwa dia akan pergi ke kuil Dewi Empirean. Itu tidak berbeda dengan rumor di luar. Oleh karena itu, Kincuan hanya bisa menahannya dalam diam. Pada akhirnya, ketika Kincuan pergi, hanya lelaki tua itu yang melihatnya pergi. Tuan tua, kembalilah dan tunggu kabar baikku. Kata Kincuan. Baiklah. Kincuan pergi. Dia meninggalkan kota Nanyuan. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang. Dunia begitu besar. Bagaimana dia bisa menemukannya? Tiba-tiba, Kincuan memikirkan kemungkinan. Pulang ke rumah. Tapi dia tidak akan pulang secara terbuka. Mungkin dia akan menonton dari suatu tempat. Sepertinya dia harus kembali. Tapi sebelum itu, dia perlu memastikan lokasi gerbang surga. Meskipun dia menduga Sue Kiansun akan pulang, Kincuan masih memutuskan untuk mencari dunia roh tengah, dunia surga timur, dunia surga barat, dunia surga selatan, dan bahkan dunia surga utara. Setelah kembali ke dunia surga selatan, dia pergi ke restoran tempat dia tinggal sebelumnya. Semuanya sama seperti sebelumnya. Kata-kata Sue Kiansun yang dia ukir masih ada. Setelah bertanya-tanya, dia tidak mengetahui bahwa Sue Kiansun telah kembali. Kincuan tinggal di sini selama tiga hari. Dia merasakan kehangatan tempat ini sebelum pergi. Selanjutnya, banyak orang melihat seorang pria bola balik melalui dunia surga selatan. Meskipun Kincuan memiliki indera spiritual yang kuat dan mata dewa emas, itu masih belum cukup untuk menemukan seseorang. Hari ini, Kincuan, yang kelelahan mental, ingin istirahat. Dia tidak tahu di mana dia berada. Itu harus menjadi kota kuno di dunia surga timur. Anak muda, kamu bodoh. Apakah kamu ingin aku membaca keberuntunganmu? Aku dapat membantumu memecahkan masalahmu. Sebuah suara datang. Pada saat ini, Kincuan menyadari bahwa orang di sampingnya adalah seorang peramal. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia sangat ceroboh dan terlihat sedikit lebih baik daripada seorang pengemis. Dia memiliki tanda usang di tangannya. Dia membantu orang memecahkan masalah mereka dan membaca kekayaan mereka. Faktanya, Kincuan tidak percaya pada metode yang tidak ortodoks ini, tetapi dia sangat lelah hari ini. Pihak lain hanya ingin mendapatkan uang, jadi dia dengan murah hati mengeluarkan setumpuk uang perak dan menyerahkannya kepadanya, lalu bersiap untuk pergi. Teman kecil, tolong tunggu. Orang tua itu memanggil Kincuan. Pada saat ini, lelaki tua itu mengubah cara dia memanggilnya. Teman kecil, kamu tidak bisa melanggar peraturan. Kamu bisa mengambil uangnya atau kamu bisa meminta peramal. Kata orang tua itu. Kincuan tertegun. Dia kembali dan duduk di bangku kecil di depan lelaki tua itu. Aku ingin mencari seseorang, tapi aku tidak bisa menemukannya. Orang tua itu tertegun. Laki-laki atau perempuan? Wanita? Apa hubunganmu? Suami dan istri? Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa menemukannya. Pria tua itu menghela nafas. Kincuan juga senang. Dia tidak berharap lelaki tua itu dapat menemukannya. Jadi, dia tersenyum. Aku tahu. Baiklah, teman kecil, kamu orang yang baik. Aku tidak ingin mengembalikan uangmu, tapi aku memiliki teknik pencarian naga di sini. Entah itu mencari naga atau mencari orang, itu sangat berguna. Aku berharap kamu semoga beruntung. Orang tua itu melemparkan buku kuno yang memuning itu ke Kincuan. Dari luar, itu terlihat sangat tua. Kincuan tanpa sadar menangkapnya. Teknik mencari naga. Nama itu sangat mengesankan. Saat dia menangkapnya, sembilan naga suci mengeluarkan raungan yang dalam. Seolah-olah mereka beresonansi dengannya. Awalnya, Kincuan tidak tertarik dengan teknik pencarian naga ini. Tapi karena sembilan naga suci beresonansi dengannya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa teknik pencarian naga ini benar-benar bagus. Kincuan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Dia menyadari bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Dia bahkan tidak menginginkan kiosnya lagi. Sebelumnya, Kincuan bahkan bisa memberikan uang kepada lelaki tua itu. Jika itu adalah orang normal, itu akan cukup untuk seumur hidup. Kincuan tidak tahu apakah dia beruntung atau apakah lelaki tua itu beruntung. Benda ini mungkin menjadi harta karun di tangannya, tapi di tangan orang lain, mungkin tidak cukup bagus untuk digunakan sebagai tisu toilet. Kincuan duduk di tempat lelaki tua itu dan mulai melihat teknik pencarian naga. Ketika dia melihatnya, mata Kincuan berbinar. Teknik pencarian naga, seseorang bisa mencari naga dan juga manusia. Tapi ini semua adalah tau kecil. Apa yang benar-benar berharga adalah daun naga, daun naga sejati, daun naga dewa. Sembilan naga suci terus mengeluarkan raungan yang dalam. Saat Kincuan membolak-balik buku kuno itu, teknik pencarian naga berangsur-angsur menjadi redup. Ketika Kincuan selesai, itu berubah menjadi kesadaran jernih dan memasuki lautan kesadaran Kincuan. Ketika Kincuan menyerap teknik pencarian naga ini, dia menguasai kemampuan paling dasar. Ki pencari naga. Ini adalah kemampuan paling dasar, tetapi itu juga kemampuan yang paling dibutuhkan Kincuan saat ini. Ini karena kemampuan ini memungkinkan Kincuan merasakan arah umum orang-orang yang dia kenal. Semakin dekat dia, semakin jelas jadinya. 1377 Terkadang, Kincuan merasa bahwa surga sangat baik padanya. Misalnya, kali ini dia kelelahan karena berlarian tanpa tujuan dan tidak tahu harus mencari kemana. Meskipun dia berpikir untuk pergi ke rumah Swee Kiansun untuk mencoba peruntungannya, kemungkinannya sangat kecil. Namun, selain pergi ke sana, Kincuan benar-benar tidak tahu harus mencari kemana. Mencari seseorang di dunia yang luas ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, itu berbeda sekarang. Kincuan menggunakan teknik pencarian kinaga dan merasakan kinaga dalam jumlah besar muncul dari tubuhnya. Kemudian, Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah utara. Sebelumnya, ketika dia memikirkan Swee Kiansun, dia secara bertahap merasakan arahnya. Dia hanya bisa merasakan arah umum tetapi bukan jarak dan posisi tertentu. Namun, ini sudah sangat bagus. Karena semakin dekat dia, semakin kuat perasaan itu. Oleh karena itu, selama dia terus bergerak maju, cepat atau lambat dia akan dapat menemukan Swee Kiansun. Sejak itu terjadi, Kincuan berencana menuju ke utara. Itu adalah arah dunia surga utara. Kincuan tidak tahu apakah Swee Kiansun ada di dunia surga utara atau tidak. Kincuan tidak terburu-buru. Dengan teknik pencarian kinaga, menemukan Swee Kiansun tidak lagi menjadi masalah. Bahkan menemukan Tante Huang Ching pun tidak menjadi masalah. Kincuan tidak segera pergi. Orang tua itu telah banyak membantunya, Kincuan ingin membantunya lagi. Karena itu, dia menunggu di sini untuk ditemukan. Tuan, saya ingin bertanya tentang pernikahan. Sebuah suara memecah pikiran Kincuan. Kincuan tertegun sejenak. Dia mengerti bahwa pihak lain memperlakukannya sebagai peramal dan ingin bertanya tentang nasib baik atau buruknya. Ini adalah orang biasa. Dia tidak tampan, tapi dia terlihat jujur. Namun, dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Jelas bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Kincuan awalnya ingin memberitahu pihak lain bahwa dia bukan peramal. Namun, pria ini sangat menyedihkan dan dia ingin melihat apakah dia bisa membantunya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kincuan bertanya. Aku ingin bertanya apakah kamu masih bisa mendapatkan seorang istri dalam hidup ini. Pria itu berkata. Di mata orang biasa, pria ini berusia awal tiga puluhan. Dia tidak tua, tapi dia jelas tidak muda. Dia terlihat biasa saja, dan keluarganya pasti miskin. Kepribadiannya jujur dan lamban. Tidak mudah bagi orang seperti itu untuk menikah. Apakah kamu memiliki keahlian khusus? Apa pekerjaanmu? Kincuan bertanya. Pria itu tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia diramal. Dia berkata dengan getir, Saya seorang koki, tetapi keterampilan memasak saya rata-rata. Kincuan tersenyum. Sebenarnya, dia sudah menebaknya sebelumnya. Ada bekas bau makanan yang tercampur di dapur di tubuh pihak lain. Orang biasa tidak akan memilikinya, dan orang biasa tidak akan bisa mencium baunya. Namun, Kincuan bisa, jadi dia memikirkan cara. Ajari seorang pria memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Ini takdir kita bertemu. Aku akan memberimu dua resep. Dengarkan baik-baik. Aku akan memberitahumu. Suasana hati Kincuan adalah yang terbaik selama berhari-hari. Sudah takdir mereka bertemu. Apa yang dikatakan Kincuan kepadanya adalah dua masakan rumahan dari resep lima elemen. Menggunakan kemampuan khusus Buddha Sroar, orang ini bisa menguasainya sebanyak mungkin. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang biasa. Namun, masakan yang dia masak benar-benar nikmat di mulut orang biasa. Dengan dua hidangan ini, tidak masalah menikah atau bahkan menjadi kaya. Hari ini, Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Pria ini bisa dibilang beruntung. Pria itu lamban dan jujur. Ketika Kincuan mengambil kembali tangannya, pria itu langsung berlutut dan bersujud beberapa kali. Kincuan awalnya ingin menghentikannya, tetapi pria itu bersujud tiga kali dengan serius. Terima kasih. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Kincuan tersenyum. Orang biasa ini memiliki sedikit kebijaksanaan. Dia hanya orang biasa. Bahkan jika dia bisa memberinya lebih banyak, dia tidak bisa. Menghargai cincin biok akan menjadi kejahatan. Memiliki dua hidangan yang enak tidak akan membuat orang cemburu. Lagi pula, dia hanya tahu dua hidangan khas. Kali ini, Kincuan meletakkan tanda peramal dan duduk di sana. Dia duduk di sana selama tiga hari. Tiga hari kemudian, Kincuan melihat lelaki tua itu. Sebenarnya, lelaki tua itu tidak terlalu tua. Dia ceroboh dan tampak tua. Dia mungkin berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dan melihat Kincuan masih di sini, dia berkata dengan malu. Mengapa kamu masih di sini? Kincuan tersenyum. Pada awalnya, dia benar-benar mengira orang ini memiliki beberapa keterampilan. Sekarang, sepertinya dia hanyalah orang biasa. Tapi karena takdir ini telah terbentuk, Kincuan ingin mengakhirinya. Kamu telah menghabiskan semua uangmu, kan? Kincuan tersenyum. Pria parubaya itu tersenyum canggung. Kincuan juga mengagumi kemampuan orang ini dalam membelanjakan uang. Perlu diketahui bahwa uang itu cukup untuk dibelanjakan oleh orang biasa selama hampir seumur hidup. Beberapa hari yang lalu, dia mengajari orang itu dua hidangan. Hari ini, Kincuan memutuskan untuk mengajari orang ini beberapa hal. Orang ini juga orang yang bisa menghabiskan uang. Apa yang bisa kau lakukan? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku bisa meramal, berjudi, membaca geomansi, menaklukkan setan, memusir hantu, dan aku juga seorang dokter liar. Berhenti, apa yang paling kamu kuasai? Kincuan bertanya. Sebenarnya, aku dokter liar. Pria parubaya itu tersenyum. Kincuan berpikir sejenak dan memulurkan tangannya untuk menekan bagian dalam tulang rusuk ketiga dengan tiga jari. Pria itu tahu bahwa Kincuan sedang memujinya, jadi dia memulurkan tangan dan menekannya beberapa kali. Kincuan menganggup dan langsung memulurkan tangannya untuk melakukan infus. Dia langsung memberikan sembilan jalan pengobatan kepadanya. Sembilan jalan kedokteran secara alami merupakan kombinasi dari keterampilan medis dan kultivasi. Adapun seberapa jauh dia bisa berkultivasi, itu tergantung pada keberuntungan dan bakat pribadinya. Setidaknya dengan kemampuan ini, dia bisa mendapatkan uang. Plus, dia adalah seorang dokter, dan melakukan perbuatan baik. Orang tua itu pergi dengan gembira. Sebelum dia pergi, dia berterima kasih berulang kali kepada Kincuan. Kincuan bisa dianggap telah mengakhiri takdir ini. Lagi pula, dia merasa terlalu banyak berhutang pada pihak lain ketika dia pergi. Jika dia berhutang terlalu banyak pada pihak lain, karma pihak lain akan dikaitkan dengannya. Oleh karena itu, terlepas dari alasannya, Kincuan ingin membalas Budi. Meninggalkan. Kincuan bersiap untuk pergi ke dunia surga utara. Jika Sue Kiansun tidak berada di dunia surga utara, Kincuan berencana untuk melanjutkan ke utara dan menemukan tempat yang cocok untuk menggunakan gerbang surga. Dunia surga utara adalah eksistensi yang terpisah dari empat wilayah lainnya. Itu sangat jauh dari dunia surga tengah. Selain itu, tidak ada teleportasi arrai. Oleh karena itu, meskipun dunia surga utara disebut dunia surga utara, itu tidak terkait dengan empat wilayah lainnya. Dia hanya bisa mengendarai pentakolored dragon sparrow untuk maju. Kincuan berkultivasi di sepanjang jalan. Dia mengolah jiwa berlian, benih abadi, arrai, dan kursi dewa arrai. Melupakan waktu, burung pipit naga lima warna dan beruang naga emas bumi besar bergantian bergerak maju. Kincuan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Rasanya lama sekali, tapi juga terasa sebentar. Sebuah kota besar muncul di kejauhan. Dari jauh, itu tampak seperti patung kura-kura hitam yang sangat besar. Kota tinggi itu seperti kura-kura hitam raksasa di langit. Selama periode waktu ini, Kincuan juga memahami dunia surga utara. Dunia surga utara juga disebut negeri kura-kura hitam. Ini karena terlihat seperti kura-kura hitam raksasa dari langit. Ketika Kincuan tiba, dia merasakan aura Swee Kiansun menjadi lebih jelas. Namun, dia masih belum memiliki kendali yang cukup atas teknik pencarian naga. Dia tidak bisa memastikan apakah dia berada di dunia surga utara atau tidak. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk mencari di dunia surga utara. 1378 Saat ini, yang paling penting adalah memastikan apakah Swee Kiansun ada di dunia surga utara atau tidak. Begitu dia memasuki dunia surga utara, Kincuan tahu bahwa tempat ini jauh lebih kuat daripada dunia roh tengah. Ini karena ki spiritual di sini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Ini berarti kekuatan tempat ini jauh lebih kuat dari tempat lain. Setelah bepergian selama beberapa hari terakhir, Kincuan memutuskan untuk mencari tempat istirahat. Dia akan melanjutkan perjalanannya besok pagi dan menentukan perkiraan lokasi Swee Kiansun. Dunia surga utara adalah tempat yang istimewa. Itu samar-samar terkait dengan dunia roh tengah. Tempat ini juga merupakan jendela ke dunia luar. Penginapan Empat Laut Saat ini, Kincuan sedang menginap di sebuah penginapan. Ini adalah penginapan besar. Bagaimanapun, itu terletak di pintu masuk dunia surga utara. Di luar tempat ini adalah Adventure Zone. Itu juga merupakan pintu masuk ke dunia surga utara dari tempat lain. Tempat ini bisa dianggap sebagai lautan manusia. Apalagi itu adalah tempat yang paling kacau. Ada penjahat bercampur dengan orang-orang jujur dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Untuk bisa membuka penginapan besar di sini, seseorang harus memiliki beberapa kemampuan. Pintu masuk penginapan dipenuhi orang. Meski tingkat penginapan hanya bisa dianggap rata-rata, itu masih lumayan. Jalanan ramai dan berisik. Ketika Kincuan berdiri di tengah orang banyak, dia masih terlihat seperti kakak laki-laki. Temperamennya terlalu berbeda dari yang lain. Dia masih sangat mencolok di tengah keramaian sehingga orang bisa melihatnya sekilas. Adik laki-laki, kamu terlihat sangat sedih. Apakah ada yang bisa dibantu oleh kakak perempuanmu? Seorang wanita berdiri di depan Kincuan dan bertanya sambil tersenyum. Dia tinggi dan memiliki sosok yang baik. Sepasang matanya yang berair menatap Kincuan seolah-olah dia sedang melihat mangsa terbaik. Kincuan menatapnya dan menggelengkan kepalanya? Tidak. Ini adalah wanita yang sulit untuk dibudidayakan. Selain itu, dia mengolah teknik kultivasi yang memanen yang untuk memeliharain. Matanya bisa melihat bahwa pria-pria itu baik untuknya. Mengandalkan ketampanannya, dia jarang gagal. Lagi pula, sulit bagi pria untuk menolak keberuntungan lawan jenis. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa wanita ini telah menyedot energi yangnya dan merusak fondasinya. Adik laki-laki, apakah kakak perempuan cantik? Wanita itu memandang Kincuan dan mengedipkan matanya. Teknik pesona. Ini benar-benar tidak berguna melawan Kincuan. Bahkan jika dia menggunakan teknik pesona, itu tidak akan semenarik senyum biasa dari wanita Kincuan. Terhadapnya, Kincuan benar-benar tidak merasakan apa-apa. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Berhenti, adik, kakak menyukaimu. Mengapa kamu begitu tidak peka? Wanita itu berjalan di depan Kincuan, dan bahkan Kincuan bisa mencium aroma yang samar. Ini adalah wewangian unik yang bisa membuat orang kehilangan kendali. Namun, Kincuan tidak terpengaruh. Dia menatap wanita itu dengan jijik. Tinggal jauh dari saya. Nah, sangat bagus. Tidak ada orang yang bisa lolos dari tangan rubah lucu sepertiku. Ketahui tempatmu dan aku akan membuatmu bahagia seperti makhluk abadi. Jika tidak, kamu akan tahu apa artinya kehilangan darah esensimu. Titik petik dua, wanita itu sangat marah. Kincuan menatapnya dengan dingin. Kamu bisa mencoba jika kamu ingin mati. Niat membunuh yang mengerikan dan energi spiritual yang kuat menyebabkan wanita itu jatuh ke tanah di pantatnya. Ah, dia memukul seseorang, dia memukul seorang wanita. Semua orang datang dan lihat, wanita itu duduk di tanah dan menangis seperti tikus. Sudah ada banyak orang di sini, dan dengan keributan ini, bahkan ada lebih banyak orang. Apalagi wanita itu sudah cantik. Kali ini, banyak orang memelototi Kincuan. Apa enaknya memukul wanita? Itu benar, dia terlihat seperti orang yang baik. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Aku memiliki kesan yang baik tentang dia, tapi aku tidak menyangka dia akan memukul wanita. Aku tidak akan mempertimbangkan pria seperti itu. Ah, wanita dengan riasan tebal berkata dengan suara genit. Kincuan memandangi wanita yang duduk di tanah, menatapnya dengan dingin, dan berbalik untuk pergi. Berat, apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja? Seorang pria kekar memblokir jalan Kincuan. Pria ini kuat dan kasar. Dia setidaknya satu kepala lebih tinggi dari Kincuan. Kincuan menatapnya. Kamu ingin berdiri untuknya? Ya, aku tidak tahan lagi, kata pria itu keras. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa dia? Kincuan tersenyum. Aku tidak peduli. Lagi pula, kamu salah memukul wanita. Pria itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Apa kau melihatku memukulnya? Kincuan bertanya. Kamu menjatuhkannya dan dia belum bangun, kata pria itu. Matamu yang mana yang melihatku memukulnya? Jika saya menusuk diri saya sendiri sekarang, apakah anda harus membayar dengan hidup anda? Kincuan mencibir padanya. Mengapa saya harus membayar dengan hidup saya? Karena kau bodoh. Kincuan berkata dengan tenang. Brat, kamu meminta kematian. Pria itu akhirnya mengerti tapi dia sangat marah. Dia tidak peduli dan menuntut untuk memberi pelajaran pada Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan menamparkan seperti angin. Pa, tamparan membuat pria itu terbang menjauh. Kamu harus memiliki kemampuan untuk menjadi pahlawan. Jangan jadi pengecut, kata Kincuan saat memasuki For Seasin. Wanita itu melihat sosok Kincuan yang pergi dan segera pergi. Dia tidak akan menyerah. Bagaimana dia bisa menyerah setelah bertemu Kuali yang begitu bagus? Dia tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi orang lain bisa. Sayang sekali bocah ini beruntung. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu. Pada pagi hari kedua, Kincuan pergi. Dia mengendarai Dragon Fins lima warna dan terbang menuju utara. Dia ingin pergi ke bagian paling utara dunia surga utara dan memastikan apakah Suek Yansun ada di dunia surga utara atau tidak. Dengan cara ini, dia menghindari masalah. Pria yang dipukuli oleh Kincuan datang bersama sekelompok orang di pagi hari. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Kincuan telah pergi. Meskipun Kincuan menghindari masalah pria itu, dia jatuh ke dalam masalah lain. Sekte Iblis Surga Utara Wanita itu berasal dari Sekte Iblis Surga Utara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kincuan dengan kultifasinya. Oleh karena itu, dia pergi untuk mencari pemimpin Sekte-Sekte Iblis Surga Utara. Dia adalah wanita yang memikat. Tidak mungkin untuk mengatakan usianya. Dia sangat dewasa, tetapi dia juga sangat muda. Ini adalah sosok Iblis sejati. Itu sangat mempesona sehingga bisa membuat orang kehilangan akal. Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa wanita ini juga memiliki awan abadi di dalam tubuhnya. Namun, itu adalah awan abadi dengan aura Iblis. Pemimpin Sekte, wanita itu membungku di luar istana. Masuk. Suara yang elegan dan mempesona terdengar. Mendengarkan suaranya saja sudah cukup untuk membuat orang tidak bisa menahan diri. Ya. Wanita itu menjawab dan masuk. Pemimpin Sekte, saya menemukan pemilik sembilan kuali surya, kata wanita itu. Pemimpin Sekte yang memikat gemetar dan menatap wanita itu, apakah Anda yakin tidak salah lihat? Saya tidak. Kalau saya salah lihat, saya bunuh diri, kata wanita itu dengan yakin. Oke, pimpin jalan. Pemimpin Sekte yang memikat berkata dengan lugas. Ya. Wanita itu menghela nafas dalam hatinya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia hanya bisa mendapatkan kompensasi dari pemimpin Sekte. Kincuan mengendarai Dragon Fins lima warna dan terbang kurang dari satu jam. Namun, mereka sudah terbang jauh. Tiba-tiba, Raja Wali Emas bersayap sembilan yang besar berhenti di kejauhan. Seorang wanita mempesona berdiri di atasnya. 1379. Penglihatan Kincuan sangat bagus. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa ini adalah iblis. Apalagi dia juga bisa melihat penampilan wanita itu. Ketika dia melihatnya, Kincuan terkejut. Ini karena Kincuan bisa mengetahui asalnya. Tulang Giyok Putih. Ini adalah iblis dengan tulang Giyok Putih. Dikatakan bahwa wanita seperti pohon willow dan tulang mereka seperti batu giyok. Wanita ini harus seperti ini. Dia memiliki wajah yang seindah bulan dan seindah bunga. Dia memiliki fisik tulang Giyok Putih sejati, dan kulitnya sehalus batu giyok. Dia dewasa dan mempesona. Bahkan Kincuan merasa wanita ini sangat berbahaya. Dia berbeda dari wanita yang pernah berinteraksi dengan Kincuan di masa lalu. Wanita ini membuat Kincuan merasa dirinya sangat berbahaya. Kincuan berhenti. Wanita ini jelas tidak ada di sini untuk mengagumi pemandangan. Oleh karena itu, dia sebaiknya berhenti dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Wanita itu memandang Kincuan dan tersenyum. Itu benar-benar Kuali Sembilan Yang. 300 tahun yang lalu, karena dia tidak dapat menemukan Kuali Sembilan Yang, dia meninggal. Dia tidak menyangka bahwa secara kebetulan, dia akan menyerap sepotong Giyok Roh Langit dan Bumi dan mendapatkan tulang Giyok Putih. Bahkan setelah meninggal, dia masih membutuhkan Kuali Sembilan Yang. Kalau tidak, dia hanya akan bisa hidup selama beberapa dekade lagi. Sekarang dia melihat Kincuan, dia secara alami tidak akan membiarkan Kincuan pergi apapun yang terjadi. Wanita itu tidak ragu dan segera menggunakan kemampuannya. Merek hidup dan mati. Ini adalah kemampuan unik dari ras iblis. Namun, sangat sedikit orang yang menggunakannya. Kemampuan ini adalah untuk merek target. Setelah menggunakannya, orang bisa merasakan lokasi target. Namun, ada hasil yang buruk. Jika targetnya mati, dia juga akan mati. Hanya ketika dua iblis setuju untuk hidup dan mati bersama, mereka akan menggunakan kemampuan ini satu sama lain. Harga ini tidak kecil. Itu hampir setara dengan menggunakan hidup seseorang sebagai taruhan untuk mengetahui lokasi orang lain. Kincuan tahu tentang kemampuan ras iblis ini. Saat wanita itu menggunakan kemampuan ini padanya, Kincuan cukup terkecut. Namun, Kincuan segera mengetahui alasannya. Awan abadi. Wanita ini sama dengan Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching. Mereka semua memiliki awan abadi dan tidak memiliki umur panjang. Namun, wanita ini sepertinya sudah hidup sangat lama. Kincuan tidak tahu alasannya, tapi dia tidak mau memikirkannya. Sekarang, Kincuan mengerti mengapa dia menjadi kuali orang lain. Itu karena fisiknya benar-benar mampu menetralkan kelemahan dari awan abadi pihak lain, Yin Qi yang mematikan yang dapat membahayakan hidupnya. Jika itu adalah orang biasa yang mengalami hal seperti itu, dia mungkin merasa itu sangat indah. Ini bahkan lebih baik daripada kue yang jatuh dari langit. Namun, Kincuan sedang tidak mud. Bahkan jika kecantikan pihak lain sebanding dengan Tantai Huang Ching. Cu Si Kincu memiliki aura makhluk surgawi, tidak ternoda oleh dunia biasa. Tantai Huang Ching memiliki aura seorang penguasa yang menghadap ke dunia. Dan wanita di depannya ini memiliki aura kecantikan yang mempesona. Kecantikan yang mempesona tiada taraf. Kincuan tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Dunia benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Dia bisa menghadapi segala macam hal aneh. Halo, senang bertemu dengan Anda. Wanita itu tersenyum pada Kincuan. Dia sangat bermartabat. Namun, tampilan yang bermartabat ini tidak bisa menyembunyikan persona menyihir unik miliknya. Ini adalah persona yang berasal dari jiwanya, dari tulangnya. Aku sangat tidak senang bertemu denganmu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Mengapa wanita itu masih tersenyum? Jika itu orang lain, mereka tidak ingin diawasi selamanya. Kincuan menjawab dengan tenang. Aku tidak akan mengawasimu. Aku hanya takut kamu akan menghilang. Aku sudah mati sekali. Sekarang setelah bertemu denganmu, aku tidak ingin mati. Wanita itu berkata dengan lembut. Apa yang kamu lakukan sangat egois. Kata Kincuan. Aku tahu. Jika kamu hidup kembali setelah 100 tahun, tetapi bayang-bayang kematian masih tertinggal di hatimu, kamu akan mengerti bahwa apa yang aku lakukan itu egois. Tapi selain egois, itu juga menunjukkan ketulusanku padamu. Wanita itu berkata. Kincuan tahu bahwa wanita itu benar. Ketulusannya sangat besar tetapi Kincuan masih tidak menyukainya. Lagi pula, dibandingkan dengan kehidupan, ini adalah sesuatu yang bisa diterima kebanyakan orang. Apakah aku membutuhkan ketulusanmu? Kincuan mengerutkan kening saat dia memandangnya. Saya minta maaf. Wanita itu berkata dengan lembut. Jika wanita itu bertindak sedikit lebih kuat, Kincuan akan pergi begitu saja. Dia sebenarnya membenci metode menonjolkan diri seperti itu tetapi wanita itu meminta maaf dengan tulus. Kincuan masih memutuskan untuk menyelamatkannya tetapi dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Dia harus memikirkan cara untuk menghilangkan tanda ini. Secara keseluruhan, dia dalam suasana hati yang baik dua hari ini. Lagi pula, dia memiliki teknik pencarian naga. Aku bisa menyelamatkanmu tapi aku tidak ingin kamu muncul di duniaku di masa depan. Jika kamu setuju, aku akan membantumu. Jika tidak, aku akan segera pergi. Kata Kincuan. Wanita itu tertegun. Perawatan Kincuan adalah akupuntur. Namun, wanita tersebut ingin menggunakan metode yang paling intim antara pria dan wanita. Namun, kata-kata Kincuan membuatnya sedikit bingung. Dia berpikir bahwa dia adalah wanita yang paling sempurna tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang tidak ingin melihatnya dan ingin berhubungan paling intim dengannya. Ini membuatnya merasa sangat terluka. Meski demi hidup, dia masih merasa sangat terluka. Itu semacam luka yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Wanita itu menghela nafas dan menganggup dengan wajah agak pucat. Kalau begitu ayo pergi, kata Kincuan. Keduanya tidak berbicara sepanjang jalan. Mereka menemukan sebuah kota dan memesan kamar di sebuah restoran. Wanita itu telah menemukan yang terbaik, dan kamar yang mereka pesan juga yang terbaik. Kincuan dan wanita itu ada di kamar. Ruangan itu luas dan cerah. Fasilitasnya sangat kuno dan bersih. Jantung wanita itu berdetak agak kencang. Dia berdiri dan menarik tirai. Ruangan menjadi gelap dan dia berkata kepada Kincuan, Aku akan mandi. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Kincuan berbaring di tempat tidur yang nyaman dan tertidur sebelum dia menyadarinya. Tiba-tiba, dia merasa ada satu orang lagi di pelukannya dan bangun. Dia menemukan bahwa wanita itu sudah keluar. Dia memunggunginya dan meringkuk di lengannya, gemetar. Dia mengenakan piyama tipis. Tubuhnya sangat indah sehingga membuat orang ingin muntah darah. Dia benar-benar penggoda. Kincuan dengan cepat duduk. Dia benar-benar takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bukan karena wanita itu tidak cantik, juga tidak berpura-pura serius. Hanya saja Kincuan tidak ingin terlibat dalam hutang emosional. Apalagi wanita ini hanya ingin hidup. Dia tidak menyukainya, tapi dia tidak punya pilihan. Kincuan tidak menyukai ini. Melihat Kincuan seperti ini, wanita itu merasa sedih. Ini adalah pertama kalinya dia dibenci oleh seorang pria. Dan itu adalah pria yang harus dia berikan tubuhnya. Bahkan jika ada alasan khusus, tidak mungkin seperti ini. Wanita itu duduk dan tampak tertekan. Bulu matanya yang panjang terkulai. Kincuan menghela nafas dan berkata, Saya membantu Anda dengan aku puntur. Saya telah bertemu dua orang seperti Anda. Jangan gugup. Wanita itu tertegun. Dia menatap Kincuan. Melihat matanya yang jernih, dia tanpa sadar menjadi tenang. Oke, berbaring. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Kincuan mengeluarkan aku puntur. Sekarang, kemampuan aku puntur Kincuan sangat kuat. Dan pengendalian panasnya juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah seperempat jam, Kincuan mencabut jarumnya. Seribu tiga ratus delapan puluh. Wanita itu tidak percaya dan linglung. Masalah yang telah mengganggunya begitu lama telah diselesaikan begitu saja. Bagaimana cara menghilangkan tanda ini? Kincuan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menghilangkannya. Itu adalah tanda hidup dan mati. Aku tahu. Apakah tidak ada cara untuk menghilangkannya? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Aku hanya bisa membuang sebagian. Misalnya, jika hidupmu dalam bahaya, aku tidak akan mati bersamamu. Wanita itu berkata. Kincuan mengerutkan kening, jadi, Anda mengatakan bahwa Anda tahu di mana saya berada dan dapat menemukan saya. Apakah sangat membenciku? Wanita itu berkata dengan lembut. Oke, kita tidak mengenal satu sama lain dan aku tidak berhutang apapun padamu. Kamu tidak harus seperti ini. Aku tahu kamu melakukan ini untuk hidupmu sendiri. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun untuk Anda. Bagaimana dengan ini? Beritahu saya cara menghilangkan sebagian dari tanda itu dan saya akan menghilangkannya. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan terancam tetapi syaratnya adalah apapun yang terjadi di masa depan. Jangan-jangan datang mencariku. Kata Kincuan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kamu memberiku hidupku, jadi tidak perlu membuangnya. Ini hal yang adil. Jangan khawatir, aku tidak akan datang mencarimu. Wanita itu benar-benar kecewa. Saya tidak ingin berada di bawah tekanan terlalu banyak. Saya tidak ingin menanggung dosa lain jika sesuatu terjadi pada saya. Beritahu saya dan biarkan saya hidup dengan lebih mudah. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Wanita itu memandang Kincuan dan tidak memahaminya. Dia menghela nafas dan memberitahunya metodenya. Kincuan langsung menyingkirkan sebagian dari tanda itu. Tapi dia terluka ringan. Namun, Kincuan masih mau melakukan ini. Dia tidak ingin membawa terlalu banyak karena itu akan membuatnya merasa sangat berat. Wanita itu meminta maaf membantu Kincuan untuk berbaring. Menyingkirkan tanda itu menghabiskan darah esensi. Awalnya, kehilangan darah esensi seharusnya tidak membuat Kincuan begitu lemah. Alasan utamanya adalah Celestial Seed menyerap terlalu banyak dan dia belum pulih banyak. Kali ini, rasanya seperti menambahkan salju ke salju. Kincuan tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dengan kekuatan wanita ini saat ini, jika dia benar-benar menyerangnya, dia akan mengalami nasib buruk. Dia terlalu gegabuh karena hidup dan matinya tidak lagi menjadi ancaman bagi wanita ini. Kincuan bersandar di sisi tempat tidur dengan mata terpejam. Wajahnya pucat. Wanita itu duduk di tepi tempat tidur dan memandang Kincuan. Yah, tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Kata Kincuan. Bisakah aku merasa nyaman jika kamu memintaku pergi sekarang? Kata wanita itu lembut. Aku baik-baik saja. Aku akan segera pergi, kata Kincuan. Tidak, kamu terluka parah. Beristirahatlah selama beberapa hari. Oke, dengarkan aku sekali ini. Ini adalah pertama kalinya wanita itu berbicara dengan pria seperti ini. Nada suaranya tidak berdaya dan lemah. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Maafkan aku, aku tahu apa yang kulakukan salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi mencarimu, kata wanita itu lagi. Tidak apa-apa, kamu tidak harus seperti ini. Sebenarnya, jika itu orang lain, aku juga akan menyelamatkan mereka. Kamu tidak perlu merasa buruk. Kincuan membuka matanya dan berkata dengan tenang. Hati wanita itu bergetar. Dia adalah wanita yang bangga tetapi ketika dia bertemu Kincuan, dia merasa tidak bisa bangga lagi. Itu juga pertama kalinya dia memperlakukan pria seperti ini. Apakah dia musuh bebuyutannya? Aku hanya ingin menjagamu selama beberapa hari. Oke. Kata wanita itu lembut. Oke. Wanita itu mengungkapkan senyum bahagia. Dia berdiri dan berkata, aku akan membuatkan obat untukmu. Kemudian, wanita itu buru-buru pergi untuk menyeduh obat. Mereka semua obat bergisi. Namun, sepertinya ini adalah pertama kalinya baginya. Dia melihat obatnya dan tidak bisa mengeluarkannya. Dia takut Kincuan akan mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Pada saat ini, Kincuan berjalan mendekat. Ketika dia melihat obatnya, mulutnya berkedut. Wajah wanita itu memerah, aku, aku. Aku akan pergi mencari dokter. Saya seorang dokter yang saleh. Oke, saya bisa melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Kincuan menggelengkan kepalanya dan mulai menyeduh obat. Wanita itu tiba-tiba merasa dirinya tidak berguna. Dia ada di sini untuk merawatnya tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Dia berdiri di belakang Kincuan dan matanya memerah. Kincuan berbalik dan tertegun. Wanita itu menundukkan kepalanya, aku, aku bukannya tidak berguna. Aku tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Kamu sedikit tidak berguna. Kembalilah, aku akan berangkat paling lambat besok. Kincuan tersenyum. Tubuhnya gemetar dan dia tampak sangat kecewa bahkan Kincuan tidak tahan melihatnya. Oke, kamu tidak harus melakukan ini. Kita adalah dua orang yang tidak berhubungan dan kita harus kembali ke dunia kita sendiri. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kincuan tidak mengerti. Mungkin bagimu, aku adalah orang yang sama sekali tidak berhubungan, seperti dua baris yang tidak berhubungan, tetapi kamu adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Kamu ingin aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa begitu mudah? Aku ingin berteman dengan Anda, tetapi Anda tidak mau. Saya berterima kasih kepada Anda, dan saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Kincuan mengerti sekarang. Itu seperti bagaimana dia berterima kasih kepada sesepuh karena memberinya seni mencari naga. Meskipun sesepuh melakukannya secara tidak sengaja, itu sangat penting baginya. Karena itu, dia ingin membantunya dan menunggunya di sana selama tiga hari. Setetes air harus dibalas dengan mata air. Sepertinya wanita ini juga sama. Saya menghargai niat baik Anda. Saya mengerti dan saya akan menerimanya. Kincuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu membuat makan siang. Tidak apa-apa. Nafsu makan kincuan sangat pemilih. Semuanya baik-baik saja, menyebabkan wanita itu mengungkapkan senyum tipis. Iklim dunia surga utara terasa dingin. Namun, kemampuan martialis untuk menahan dingin sangat kuat. Selama dua hari terakhir, selain memasak, wanita itu sibuk. Tubuh kincuan pulih dengan cepat. Meskipun wajahnya sedikit pucat, itu jauh lebih baik. Setelah tiga hari, kincuan merasa sudah waktunya untuk pergi. Ketika kincuan hendak memucapkan selamat tinggal pada wanita itu. Wanita itu berjalan dengan jubah bulu rubah seperti salju. Cobalah dan lihat apakah cocok. Wanita itu berkata dengan gembira. Dia berjalan mendekat dan secara alami membantu kincuan memakainya. Dia tinggi dan tidak jauh lebih pendek dari kincuan. Pada saat ini, dia berdiri di depan kincuan dan membantunya memperbaiki kerah dan kancingnya. Dia memiliki senyum yang alami, bermartabat dan lembut. Pada awalnya, kincuan menolaknya karena dia tidak ingin berhubungan dengannya. Wanita ini terlalu cantik. Dia adalah seorang penggoda. Dikatakan bahwa wanita cantik seperti racun. N. Kamu terlihat bagus. Sangat tampan. Wanita itu tersenyum dan menatap kincuan. Nyatanya, kincuan saat ini sangat tampan. Meskipun wajahnya agak pucat, matanya sangat jernih dan halus. Ada perasaan mata air yang jernih. Kitubuhnya, kebenaran, keilahi. Keilahiyin yang semuanya memiliki pengaruh yang jelas pada kincuan. Terima kasih. Kincuan berkata dengan lembut. Bolehkah aku memelukmu? Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Hidupku diberikan olehmu. Aku tidak akan mencarimu atau menanyakan namamu. Biarkan aku memelukmu, aku tahu kamu akan pergi. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan tidak tahu mengapa wanita itu melakukan ini. Tentu saja, dia tidak menyangka wanita itu akan menyukainya. Dia juga tidak menyukai wanita itu. Namun, jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih.